Bismillahirrahmanirrahim Misalnya menghafal Quran semudah tersenyum Ya sudah senyum-senyum tapi gak hafal-hafal Yang salah apa? Bukannya tulis yang salah Yang salah barangkali pendekatan kita Jadi kalau ingin cepat Paling mudah, maka dekati Allahnya Yang punya Qurannya, maksudnya firmannya Karena Quran bukan makhluk Maka tingkatkan taqwa Itu yang pertama Yang kedua, ikhwaskan niat Yang ketiga Yakinkan pada diri kita Kita sanggup menghafalkannya Dengan izin Allah, yakinkan Ini semua nilai-nilai Quran Yakinkan Yang keempat, mulai berikhtiat Ya, mulai berikhtiat Bagaimana cara spesifiknya Nanti lihat aja rekamannya di Youtube Tentang mana hajj menghafal Al-Quran Kami terangkan disitu dengan lebih detail Tapi, bagi Allah saya katakan Tidak bukan suatu kebahagiaan, kebanggaan Apalagi misalnya untuk ria ujub dan keistimewaan Seorang yang bisa menghafal Quran dengan ayatnya Dengan nomornya, tidak Tidak, tidak Semua banyak orang yang bisa melakukan itu Banyak, ini hanya untuk kemudahan saja Jadi, jangan pernah ada orientasi-orientasi yang tidak baik Ketika kita ingin melakukan kebaikan Termasuk, saya ingin memberikan pesan pada ayah dan ibu Antum semuanya Yang menginginkan hafal Quran Termasuk anak-anaknya Pesan saya, jangan pernah Antum Belajar menghafal Quran dengan tujuan menjadi hafir Salah satunya Ya, kalaupun tidak dipersalahkan Tapi itu sudah mengurangi keikhlasan Ya, kalau Antum ingin menghafal Quran Hafalin saja Terserah Allah Mau dikasih atau tidak Terserah Allah Bahkan kadang-kadang ada yang Allah buat Tidak hafal-hafal dalam kisaran waktu yang cukup lama Ya, yang ini sudah hafal Si pulen Masya Allah Satu jam hafal Ini kok sudah 10 hari tidak hafal-hafal Karena ukuran Quran itu Hukum Allah Beda dengan hukum manusia Kalau manusia pengennya cepat hafal Kalau Allah pengennya Orang ini banyak pahala Ya, si pulen itu hafal satu jam Karena pahalanya sudah banyak Kamu ini dulu jangan baca Quran Ya, beramal juga jarang Saya lamakan supaya pahala terus mengumpul Bukankah satu huruf ya 10 kebaikan Antum ulang, lagi pulang, lagi ulang Berapa pahala yang mendapatkan itu? Masya Allah Di cara berfikirnya Sekarang ada penemuan bagus sekali Menghafal Quran tidak harus hafal Ya, menghafal Quran tidak harus hafal Jadi, untuk apa kita menghafal? Ya, itu kalau dalam logika manusia Ya, dalam logika manusia Jadi, menghafal Quran itu Di antara tujuannya untuk menghadirkan Nilainya dalam kehidupan Kalau Allah berkehendak Kita akan dijadikan Kalau Allah tidak berkehendak Kita akan diberikan sebagiannya Yang cukup untuk kita Dan kalau Allah berkehendak Penghafal Quran akan terbagi pada 3 golongan Di Quran surah 35 Ayat 32 dan 33 itu Ya, posisi sebelah kiri paling atas Wa minhum zalimu di nafsih Ada penghafal Quran Volim bagi dirinya Ada Itu yang salah niat di awalnya Bapak Ibu jangan kira Penghafal Quran semuanya baik Ada penghafal Quran penipu Ada Penghafal Quran pendusta Ada Penghafal Quran macam-macam Ada Hafal ayatnya Tapi korupsi juga Saat korupsi Sedang tidak ingat ayatnya Ya, setelah ditangkap Baru ingat lagi gitu kan Itu ada yang begitu Wa minhum muqtusun Ada orang yang hafal Quran Tapi bagi dirinya saja Belum bisa bagi-bagi dengan orang lain Yang terbaik Yang bisa berbagi kebaikan Dari nilai-nilai Quran yang dimaksudkan Itu yang harus kita cemburu Ya, di At-Tirmidhi Di nomor hadis 2510 Ya, Nabi SAW menyampaikan Riwayat Ibn Omar Rabiallahu anhuman Beliau menyampaikan Tidak boleh kita merasa iri hati Kecuali pada dua golongan manusia Pertama Dalam riwayat lain Seorang yang Allah anugerahkan Quran pada dirinya Lalu dia mempraktekan Qurannya Setiap pagi dan malamnya Setiap waktu dia gunakan Masya Allah Harus iri tuh Ada orang bernama Mu'ad Mu'ad Masya Allah Usia 4 tahun Matanya buta Ingin menghafal Quran Sampai hafal Ketika hafal Ditanya oleh orang lain Dia wawancara Apa motivasi anda menghafal Kata anak ini Yang belum dihisab Pada waktunya Usia 4 tahun Kata anak ini Saya menghafal Quran Mengusaha ingin membawanya Kehadapan Allah Ya, Nabi Hisab Di hari hisab Saat kiamat Saat saya tidak ditemani oleh siapapun Tangan saya bergetar Kaki saya bergetar Saya akan ketakkan dihadapan Allah Saya akan ketakkan dihadapan Allah Allah Ya Allah Kata anak ini Ya Rab Ya Rab Jika Memang kendatangan saya saat ini Masih membawa dosa Yang layak untuk dihukum Saya sudah berusaha menghafal Quran Dalam keadaan mata saya buta Mohon kurangi hukuman saya Dengan Quran yang telah saya bawa ini Anak 4 tahun Mata buta Berusaha menghafal Quran Membawa bakal pada Rab Supaya dikurangi hukumannya Padahal dia belum layak untuk dihukum Belum taklif Belum berlaku baginya Ada orang yang usia 40 tahun Diberikan oleh Allah Masa yang cukup panjang Matanya sehat Fisiknya kuat Masya Allah Jangankan untuk menghafal Untuk membaca pun Bagaimana motivasi Butuh berapa lama lagi Waktunya Maka kita harus saling berdoakan Jangan mencelat Saling doakan Saling menguatkan Supaya kebaikan-kebaikan itu Bersinergi satu dengan yang lain Terima kasih telah menonton